Selamat pagi rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Selamat siang untuk mereka yang berada di Australia. Selamat datang dan bergabung di Forum Kebijakan Pembangunan 21 September 2023. FKP hari ini akan berlangsung dalam Bahasa Indonesia. So today's event will be conducted in Bahasa Indonesia. Saya Firman Betular, fellow di Indonesia Project ENU. Bersama kita telah hadir Arya Gadu, associate professor in economics and the director of the Master of Science in Economics Analytics program in Sam Walton College Business at the University of Arkansas. Prof. Arya Gadu saat ini telah mempublikasikan berbagai risetnya di jurnal-jurnal ekonomi yang paling terkemuka, termasuk American Economic Review, The Economic Journal, American Economic Journal of Applied Economics, dan jurnal-jurnal lainnya. Hari ini, Prof. Arya Gadu akan mempresentasikan salah satu riset terakhirnya, yaitu Optimal Public Transputation Networks, evidence from the world's largest bus rapid transit system in Jakarta, BRT. Dan tema ini mungkin sebagian besar dari para attendants tahu bahwa ENU Indonesia Project baru saja mengengarakan di Indonesia Update Conference yang ke-40 di Canberra, akhir pekan kemarin, dengan tema governing urban Indonesia, di mana transportasi urban menjadi salah satu topik sentral. Karena itu presentasi hari ini sangat tepat waktu. Silakan Arya, Anda punya waktu 40 menit untuk presentasi, lalu akan kita lanjutkan dengan Q&A. Silakan. Selamat siang pagi semuanya. Jadi, terima kasih kepada KP yang sudah memberikan kesempatan saya di presentasi hari ini, dan juga terima kasih Firman untuk perkenalkan introduction-nya. hari ini saya ingin presentasi paper tentang Optimal Public Transput Networks. Ini paper bersama Gabe Friedland, Damon Craft, Rimahana, dan menurutkan. Tidak lupa saya juga perlu point out bahwa paper ini sebetulnya juga merupakan kontribusi luar biasa dari research assistant yang luar biasa baik. Daftar nama mereka ada di bawah, namun saya perlu shout out untuk Nadia Rehana, Nadia Rizkyan Pianti, dua-duanya dari J-PAL Socialist Asia, dan juga Lolita Morena, sekarang di EDU, tapi juga merupakan bagian dari J-PAL Socialist Asia di sekitar projek ini diperlukan. juga saya mau acknowledge beberapa institusi yang mendukung research ini, tapi yang terutama saya mau angkat di sini selain research dan lain sebagainya adalah betapa research ini telah dimungkinkan oleh kerjasama yang sangat generous dari PD Transjakarta. Mereka bukan saja men-support kami dalam membagi data, data dengan kualitas, dan organisasi yang sangat baik, tapi juga mereka begitu men-support eksplorasi untuk mencoba memahami aspek-aspek yang sebentar lagi saya akan presentasi. Selain itu juga berterima kasih dengan atas dukungan dari tim J-PAL Socialist Asia. Tapi the standard disclaimer bahwa semua yang saya presentasikan hari ini, pendapat dan lain sebagainya adalah pendapat pribadi tidak menjadikan satu pun dari institusi yang saya sebut di atas. Oke, with that, jadi motivasi paper ini seperti yang sudah firman sebelumnya adalah berdasarkan pada betapa pentingnya layanan transportasi umum. Di banyak negara-negara berkembang sejalan dengan pertemuan ekonomi, banyak sekali orang-orang switch dari moda transportasi umum ke transportasi ke transportasi pribadi dengan dampak negatif yang mulai dari polusi, macet, dan lain sebagainya. Banyak pemerintah kota di negara-negara berkembang tertarik untuk berusaha menjawab kebutuhan kebutuhan transportasi dengan mengadopsi layanan-layanan transportasi umum. Salah satu yang dianggap cukup menarik adalah bus rapid transit BRT. BRT adalah opsi yang menarik bagi banyak banyak pemerintah kota di negara berkembang dan negara maju. Antara lain karena sebenarnya BRT itu adalah adalah layanan publik yang relatif lebih murah. Dia untuk menambahkan satu rute biaya itu jauh lebih murah dibandingkan jika kita perlu menambahkan rute untuk misalnya kereta ataupun MRT atau LH. Selain itu karena atau disebabkan karena murahnya murahnya upaya untuk infrastruktur untuk menambahkan rute maka ini membuka ruang untuk bisa berinovasi dan membentuk jaringan-jaringan yang sesuai dengan kebutuhan kota tersebut. Kepertarikan kami pada resit ini berakal pada pertanyaan sebenarnya bagaimana sih kita bisa mendesain jaringan untuk layanan transportasi umum seperti BRT. Untuk berpikir tentang mendesain secara optimal mungkin kita perlu mulai dengan definisi apa optimal ini. dan ada beberapa aspek yang bisa kita kita pecahkan untuk menggambarkan apa optimal. Jadi pada pada umumnya ide optimal itu adalah kalau kita membayangkan bahwa orang itu punya preferensi tentang satu aspek tertentu dari aspek layanan tertentu dari sebuah transportasi umum dibandingkan aspek yang lain. jika fitur yang kita tawarkan kepada masyarakat adalah aspek yang mereka sukai maka mereka tentunya akan memilih transportasi gitu kan kalau ada yang suka AC kalau transportasi kita kasih AC mereka akan memilih transportasi AC. Dalam memikirkan tentang jaringan pilihan-pilihan itu bisa kita sederhanakan menjadi apa sih kebetulian konsumen transportasi umum dari segi tiga aspek. pertama seberapa pentingnya mereka atau seberapa pedulinya mereka tidak berapa lama mereka menunggu di stasiun atau menunggu di pengerjalan untuk contoh bus feeder yang akan kita bahas ini menentukan pilihan si desainer jaringan transport apakah mereka akan mengimplementasi misalnya apakah mereka akan menambahkan rute atau mereka akan menambahkan bus kalau mereka dapat dana apakah saya harus fokus menambahkan rute atau menambahkan bus kalau kita menambahkan rute busnya sama maka waiting time akan naik karena orang jadi busnya teralotasi di jaringan yang ekstra sebaliknya kalau kita menambahkan bus maka waiting time akan naik nah jika konsumen peduli sekali dengan waiting time maka kemungkinan pada margin itu adalah lebih optimal untuk mendesain alokasi bus sumber daya pada alokasi bus daripada menambahkan aspek kedua yang mungkin penting adalah mungkin konsumen tidak suka transfer ini menentukan bagaimana bentuk dari jaringan itu apakah jaringan itu akan dibuat banyak sekali direct connections dari A ke B B ke C C ke A misalnya atau jaringan itu dibuat sebagai bentuk hub and spoke jadi contohnya seperti ini jaringan yang direct kemungkinan akan lebih mahal dibandingkan jaringan yang hub and spoke tapi jika konsumen benar-benar sangat peduli untuk bisa bisa travel di jaringan yang yang direct maka mungkin it's worth adalah lebih optimal membangun transportasi dengan jaringan direct untuk meningkatkan jumlah penumpang dibandingkan apa jadi lagi-lagi ini itu bahwa ketika kita memikirkan ini apa yang disukai oleh konsumen itu akan menentukan bagaimana desain jaringan yang kita pikirkan aspek ketiga adalah konsumen mungkin peduli seberapa lama dia ada di dalam ini mungkin terjadi kalau bersih nyaman mungkin saya lama dia harus tidak apa-apa tapi kalau bersih tidak nyaman mungkin berada di dalam itu sesuatu tidak nyaman sehingga saya akan berusaha mengirute dimana saya sedikit mungkin berada di dalam bas untuk perjalanan jadi travel travel time itu akan serendah ini misalnya menentukan desain dimana kita akan memilih apakah kita akan meletakkan banyak sekali stasiun stop sehingga kalau busnya itu jalan dia akan bisa meng-cover jarak yang relatif kecil atau kita akan membuat banyak sekali bus yang jarak stasiunnya itu sangat jarang sedemikian rupa sehingga mereka bisa mendapatkan sesedikit mungkin waktu berada di dalam jadi ini tiga parameter tiga preference consumer tiga kepedulian consumer yang kita mau coba ukur menggunakan dan nanti menggunakan parameter ini kita berusaha menggambarkan seperti apa sih network optimal yang bisa kita terapkan di Jakarta dan sekitar oke ke depan untuk memudahkan saya akan bilang tiga parameter ini sebagai value of way time transfer cost dan value of travel time jadi kita akan bilang parameter wait time parameter transfer cost dan parameter travel jadi seperti yang saya bilang yang kami lakukan disini adalah kita berusaha menggunakan data untuk melihat dan mengkontifikasi parameter wait time transfer cost dan bagaimana kami lakukan ini jadi pertama yang kami lakukan adalah kami berusaha menggunakan data untuk melihat respons penumpang terhadap ekspansi dan penambahan penambahan rute di Transjakarta menggunakan data dari 2016 jadi ide-nya disini adalah beberapa jenis ekspansi bisa menangkap kepedulian konsumen terhadap tiga parameter setelah kita mengukur dampak dari tiga tipe ekspansi yang saya akan jelaskan kita membuat sebuah travel demand model terus kita berusaha matching menggunakan hasil empirikal itu apakah seperti apakah sebenarnya on average kepedulian konsumen terhadap tiga parameter itu jika kita melihat data empiris atau hasil dari data empiris dan ini memberikan kita parameter tentang perilaku atau preference parameternya konsumen untuk hal-hal tersebut yang dipisahkan terbiak dan non-biak dari situ kita melakukan eksersis dimana basically kita melakukan simulasi dan berusaha menggambar network yang optimal yang memaksimalkan utility dari consumer jika kita percaya perhitungan atau kita percaya model yang kita dapat dan kita derivasi di langkah terdiri jadi itu kurang lebih rencana yang terjadi eksersis ini akan tidak mungkin tanpa dukungan data yang luar biasa dan lagi-lagi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Transjakarta yang sudah memungkinkan kami memberikan kami akses pada data yang luar biasa detail dan luar biasa terorganisir yang sangat memudahkan kami untuk membuat analisis jadi kami menggunakan data dari 2016 ke 2020 Transjakarta Ridership dan Operation secara khusus kami menggunakan data tap tap-in mostly tap-in dan di beberapa stasiun tap-out juga untuk membuat untuk men-trace origin-destination travel baik di BRT yaitu yang Bus Repetransit maupun di Bus Feeder yang akan kami sebutkan ke depan itu non-BRT dari non-BRT dari Transjakart ini kami mendapatkan data ini ada sekitar lebih dari 500 transaksi di 4 tahun selain itu kami juga mendapatkan data lokasi GPS dari bus Transjakarta yang membuat kami memungkinkan kami menghitung bus travel time dan juga distribusi dari berapa lama sebenarnya orang menunggu di stasiun sebelum bus yang satu akan datang jadi ini yang istilahnya headway antara bus satu dan bus lain selain itu kami juga mendapatkan historis ekspansi dari Transjakart serta tanggal rute-rute mana diluncur dan ini memungkinkan kami untuk melakukan eksersis untuk melihat dampak dari peluncuran rute terhadap perilaku penumpang kami mengkombinasikan data ini dengan data smartphone location dari provider lain dimana ini memungkinkan kami untuk melihat pola komuter di luar Transjakart jadi data ini sebenarnya data semua orang merasakan handphone ada yang Transjakart ada yang bukan dan ini menggambarkan pola komuter dan data ini kami dapatkan dari Maret 2018 sampai Maret 2020 terdapat 2,5 juta user dan sekitar 35 juta trips dengan original destination yang di track oleh GPS smartphone oke jadi ke depan saya akan menggambarkan setiap step ini dan berusaha untuk memberikan gambaran tentang apa hasil intuitif yang bisa didapat dari step-step pertama kami akan mulai dengan melihat dampak dari Maret 2021 expansion pertanyaan yang kami mau mulai adalah sebenarnya data ini bilang apa sih jadi melihat pattern dari konsumen transportasi umum dapatkah kami melihat bagaimana mereka merespons perubahan fitur-fitur dari jaringan transaksi oke jadi yang kami lihat disini adalah bagaimana peluncuran rute-rute baru antara 2016 dan 2020 mempengaruhi seberapa banyak ridership atau seberapa banyak orang naik dan juga kami melakukan tes untuk melihat apakah perubahan ini juga diasosiasikan dengan perubahan pola commuting menggunakan smart phone location oke ekspansi antara 2016 sampai 2020 Transjakarta menambahkan 28 rute baru untuk BRT dan 65 rute feeder atau rute non-BRT ekspansi ini kurang lebih menggandakan jumlah bus dan juga menggandakan jumlah perubahan dan dalam analisis kami kami akan fokus pada tiga jenis rute tiga jenis event atau rute yang berhubungan dengan tiga parameter yang kami mau estimasi nanti di langkah oke apa tiga jenis event yang kami mau lihat pertama yang kami mau lihat adalah rute dimana sebelum rute baru diluncurkan terdapat rute tidak langsung dari origin O ke destination D yang membutuhkan transfer jadi itu seperti yang di sebelah gambar yang di sebelah kiri itu adalah yang sebelumnya namun setelah rute itu diluncurkan rute itu menciptakan rute langsung dari O ke D tapi tidak mengurangi travel time travel time adalah waktu berada di dalam jadi rute yang diluncurkan ini membuat transfer tidak lagi perlu namun atau mengurangi cost dari transfer dan juga mengurangi cost dari wait time pada saat melakukan transfer tetapi tidak mengurangi travel time waktu seseorang berada di jadi event type pertama adalah melihat respons penumpang terhadap pengurangan biaya transfer dan pengurangan wait tipe tipe event kedua adalah ketika sebelum rute baru ada sudah ada rute dari origin destination yang membutuhkan transfer rute baru itu juga merupakan rute langsung namun tidak seperti di event pertama rute baru ini mengurangi total trip atau total travel dengan demikian yang kita lihat disini adalah bagaimana respons penumpang terhadap perubahan cost of transfer wait time dan juga travel akhirnya yang ketiga adalah kita melihat apa yang terjadi bagaimana penumpang merespons kondisi ketika pada awal ada rute langsung dari origin O ke destination D namun setelah muncul launching rute baru rute itu tumpang pindih atau overlap dengan existing rute dari O ke D apa yang terjadi kalau ada overlap jika ada overlap maka secara tidak langsung rute baru ini menambahkan jumlah bus yang lewat dari O ke D dan dengan kata lain itu mengurangi waiting time orang yang berada di stasiun O untuk siap-siap naik ke D dibandingkan sebelum munculnya rute jadi event type ketiga secara intinya memungkinkan kita mengestimasi bagaimana respons penumpang terhadap penurunan wait time dan mungkin kita mengestimasi the value of wait jadi ini tiga event yang kita estimasi kita menggunakan buat teman-teman yang sudah terbiasa dengan terminologi impact evaluation kita menggunakan strategi difference in differences atau sebenarnya defense study atau istilah lainnya kita spesifikasi yang kita masukkan adalah two-way fixed attacks bagi yang tidak terlalu familiar dengan impact evaluation yang perlu anda perhatikan bahwa yang kita estimasi adalah di equation ini ini adalah coefficient alpha e itu alpha yang menangkap sebenarnya perubahan dari outcome perubahan dari e perubahan dari outcome yang kita taruh di sana terhadap tiga macam event detailnya ini kita agregasi menggunakan geografi satu kilometer hexagonal hexagonal grades untuk semua difference in difference kita harus memilih siapa grup yang kita jadikan pembanding dan grup pembanding ini adalah rute O dan D origin destination pair yang tidak mengalami treatment apapun tidak mengalami treatment satu treatment kita melihat dua macam outcome pertama kita melihat penumpang PJ ridership dari origin O ke destination D di minggu T jadi semua data itu kita kita agregasi pada origin destination week dan juga kita melihat all clips dari origin destination pada week T menggunakan smartphone detailnya mungkin tidak terlalu menarik cuma mungkin jika Anda tertarik dengan metode kita melihat ini 10 minggu ke depan dan 10 minggu ke belakang sebelum terjadinya launching dari event 1 event 2 ke 3 estimasi di estimasi menggunakan pulsong sudut maximum likelihood and that's that oke apa yang kita pelajari dari pertama kalau kita melihat dua event yang pertama ingat event tipe pertama adalah muncul rute langsung tapi rute langsungnya tidak mengurangi travel time sehingga berarti yang berubah semata-mata hanya transfer cost dan wait time dan tipe dua dimana tiga-tiganya berubah transfer cost wait time sama travel time juga berubah yang kita temukan adalah bahwa untuk tipe yang pertama tanpa mengubah travel time adanya direct route meningkatkan jumlah penumpang sekitar 16% untuk biaya dan 176% untuk membiaya jangan terlalu shock dengan 176% karena angka base-nya untuk yang non-BAT relatif rendah dibandingkan BAT tapi kalau nanti meskipun dari segi persentase yang sangat tinggi untuk non-BAT tapi dari level atau jumlah kenaikan penumpang kurang lebih dua-duanya sekitar 20 sementara itu untuk event tipe dua dimana ada direct route yang mengurangi travel time ini menyebabkan peningkatan sekitar 31% untuk BAT dan 275% untuk peningkatan jumlah ini bisa dilihat ini jadi yang kita gambar ini adalah setiap minggu sebelum event dan sesudah event itu angka diantara minus 1 dan 0 itu momen dimana terjadi peluncuran perunturan dan Anda bisa lihat dari gambarnya ada peningkatan yang signifikan karena itu yang gap itu yang digambarkan adalah ada peningkatan yang cukup signifikan setelah event 1 maupun event 2 seperti yang saya katakan tadi meskipun secara persentase ini jauh lebih tinggi di non-BHRD tapi kalau kita melihat jumlah angka sebenarnya ada 2 peningkatan ini relatif serupa untuk di BAT jadi first takeaway adalah bahwa ada peningkatan pada magnitude yang kita sudah lihat sekarang apa yang terjadi dengan event 3 so event 3 secara tidak langsung mengukur preferensi penumpang terhadap penurunan waiting time penambahan ekstrabus dari rute yang baru dari pelucuran rute baru menyebabkan peningkatan 9,6% untuk BAT dan 56,6% untuk non-BAT dari segi jumlah penumpang di sini peningkatan penumpang non-BAT sangat responsif terhadap penurunan bus wait time jadi di dalam literatur transportasi ada yang namanya mooring effect mooring effect itu menggambarkan bahwa jika jumlah jumlah penumpang itu positif auto-responsif secara positif terhadap wait time atau terhadap penurunan wait time maka sebenarnya di dalam sistem transportasi itu bisa ada positif eksternal dan potentially bisa sampai kepada increasing return to scale karena dengan naiknya penumpang maka si penyedia bus akan menyediakan lebih banyak bus sehingga wait time akan berkurang dan itu dan wait time yang merupakan biaya untuk penumpang turun sehingga bisa cenderung meningkatkan jumlah penumpang jadi relasi ini relasi yang digabarkan dengan seberapa responsif kenaikan penumpang terhadap penurunan wait time jika dia positif itu menunjukkan apa yang disebut mooring dan kita menemukan bukti sangkan mooring effect baik di BRT maupun di non-BRT tapi mooring effect ini jauh lebih besar di non-BRT 1,0 ini itu berarti berarti bahwa sekitar untuk 1% penurunan bus wait time itu di respon di responi dengan 1,05% peningkatan di ridership sehingga untuk non-BRT tertentu mungkin ada argument untuk memberikan subsidi sehingga mereka bisa meningkatkan jumlah penumpang yang akan feedback untuk meningkatkan jumlah bus yang tersedia salah satu alasan itu mungkin adalah salah satu alasan mengapa kita menemukan efek yang lebih besar untuk non-BRT antara lain karena memang frekuensi bus untuk non-BRT itu jauh lebih rendah dibandingkan BRT jadi median waktu antar bus headway untuk BRT itu untuk non-BRT itu sekitar 9,5 menit sementara median headway untuk BRT itu hanya 3,7 dan mungkin pada level itu memang masih ada cukup banyak ruang untuk untuk moring effect itu bisa muncul satu hal yang sebenarnya dari segi analisis mungkin mengkhawatirkan adalah jangan-jangan apa yang kami observe itu semua itu terjadi karena ada sesuatu di luar di luar BRT yang memang mendorong peningkatan travel di jalur-jalur yang mengalami event satu event dua maupun event tiga karena itu kami mencoba melihat apakah overall trip itu positively effective terdampak positif oleh event satu event dua maupun event tiga dan kalau kita melihat BPML ini regresi ini maka terlihat bahwa tidak ada dampak positif event satu dua tiga event di maupun event di terhadap overall trip ini menyeratkan bahwa dampak yang kita lihat di sistem Transjakarta itu kemungkinan perubahan mode transportasi dari non-Transjakarta masuk ke mode transportasi non-Transjakarta oke so itu baru step satu step dua adalah bagaimana hasil yang kami dapatkan dari bukti empiris itu apa itu artinya dari segi sebenarnya seberapa peduli konsumen transportasi di Indonesia terhadap tiga aset travel time way time dan transportasi oke untuk ini maka kami mengembangkan model travel demand model buat mereka yang di ekonomi dan juga mungkin di transport mungkin tahu ini model yang yang memodifikasi dari model standar dimana ada utility maximizing traveler dan kita memodel apa sebenarnya yang masuk dalam utility function mereka jadi structural model terus kita berusaha mematch hasil derivasi kita tentang equilibrium model orang-orang itu dengan data MPD yang sudah kita dapat di step jadi itu yang kami lakukan model demandnya itu relatif standar tapi kita modifikasi secara khusus dimana pertama seorang si agen di dalam model kita itu akan memilih apakah dia mau naik private mode atau dia akan masuk atau non 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 transjekata mode atau mereka akan masuk ke bus network transjekata setelah mereka masuk transjekata mereka akan memilih pilihan rute yang paling optimal yang membuat utility mereka paling tinggi jadi kalau ekonomi ini standar sekali semua orang membuat pilihan hanya dengan melihat utility mereka yang paling tinggi yang selalu menjadi pertanyaan adalah apa yang ada di dalam fungsi utility atau fungsi kepetulian mereka kembali kita ke tiga hal yang sudah didiskusikan tadi yaitu travel time transfer cost dan wait time dan itu diestimasi dengan memasukkan attention parameter saya gak akan terlalu banyak diskusi tentang attention parameter tapi kalau tertarik nanti mungkin kita bisa diskusi pada saat question and answer tapi idenya adalah setiap opsi yang ada di dalam di dalam pilihan mereka ketika mereka mau pergi dari rute O ke rute D itu terdiri dari apakah ada travel time apakah ada transfer dan dua hal ini dihitung secara deterministik berdasarkan data lalu kemudian lalu kemudian karena asumsinya adalah ketika seorang traveler datang ke stasiun bus dia tidak tahu exactly kapan bus itu akan datang maka kita memberikan random wait time untuk untuk setiap target oke jadi random wait time itu exponential jadi ini semua bisa bisa di solve dengan nice ini diparametrisasi dengan setiap rute dimana setiap rute itu arrival rate itu datang sesuai dengan jumlah bus yang kita tahu ada di mana oke jadi ini diparametrisasi menggunakan data just quickly tentang utility functionnya basically apa sih utility kalau orang itu memilih line k kalau dia memilih line k untuk trip i maka kalau itu direct bus direct line maka utility nya dia adalah minus alpha dari jumlah waktu yang harus dia alami ketika dia melakukan travel minus jumlah waiting time yang dia dia hadapi ketika dia travel di dalam ops jadi kalau dia masuk ke bus 7a itu berapa berapa lama waktunya dia dan itu diparameterkan alpha t dan alpha dan itu minus karena basically ini sesuatu yang tidak menyenangkan sesuatu jadi itu harus kalau dia naik opsi yang ada transfernya maka sama seperti opsi yang seperti yang di direct bus line tapi dia ada second transfer lag di second transfer lag nya itu dia harus take expectation over the option yang ada untuk second transfer lag jadi idenya adalah bahwa ketika dia datang dia tidak tahu wait time nya itu yang mana yang paling rendah dari sekian banyak opsinya dia harus memilih maximize dari option itu yang mana yang wait time plus ada transfer shifter yang cenderung negatif kalau kita asumsi bahwa transfer itu tidak menyenangkan dan bisa kita bilang sebagai transfer penalty selain itu kita juga kami juga berusaha mengestimasi parameter partial attention just a short brief explanation parameter ini semata-mata untuk memperkecil set dari rute yang bisa dipilih oleh setiap agen ini penting buat estimasi tapi mungkin tidak terlalu penting in terms of interpretasi lagi-lagi kalau antara tarif kita bisa diskusi oke jadi itu di keputusan soal rutenya dan di atasnya mereka akan membuat keputusan apakah mereka naik bus atau naik naik TJ atau transakata atau naik private dan ini standar logit dengan gambel distribution oke kita estimasi ini yang kita ingin cari adalah parameter seberapa mereka tidak suka waiting jadi alpha wait untuk BRT dan non-BRT seberapa mereka tidak suka transfer baik untuk BRT dan BRT attention parameter dan kita juga mau estimasi seberapa mereka tidak suka travel time within the bus untuk yang tiga parameter pertama kita pisahkan BRT dan non-BRT parameter yang travel time kita jadi satu karena busnya itu relatif mirip dan kita normalisasi pas estimasi dan saya terpresentasi kita normalisasi bahwa travel time itu satu jadi yang kita mau lihat adalah seberapa lebih gak sukanya sih mereka waiting dibandingin travel time metode estimasi juga classical minimum distance ini basically berusaha untuk mematch parameter dengan empirical results let's go to the results oke pertama travel time ini dinormalisasi jadi satu jadi gak ada nothing special yang kita temukan adalah bahwa travelers atau konsumen itu sangat tidak menyukai wait time mereka lebih tidak menyukai wait time 2,4 kali lebih daripada travel time untuk BRT dan 4,2 kali lebih daripada travel time untuk non-biaya oke in a way this makes sense menunggu di dalam stasiun bus tidak nyaman apalagi menunggu di pinggir jalan tapi yang penting adalah bahwa kita dapat angka ini untuk exercise selanjutnya yang akan kita lakukan untuk menghitung untuk menggambar strategi optimal kita juga menemukan bahwa ternyata transfer is not a big deal untuk mengklarifikasi disini transfer yang dimaksud tidak menghitung sertakan waiting time ketika Anda menunggu transfer selanjutnya waiting time itu masuk dalam waiting time ketidaksukaan transfer itu mungkin sesuatu bahwa Anda tadinya duduk di bus pertama terus Anda harus pindah ke bus kedua yang mungkin Anda tidak bisa duduk atau Anda harus jalan dan keluar dari bus pertama lari-lari untuk menuju ke bus kedua jadi itu seru tak the penalty yang kita mau lihat apakah konsumen BRP itu terpeduli dan ternyata transfer penalty kalau Anda lihat confidence intervalnya itu 0 ada di dalam confidence interval yang bisa dilihat selain itu ada retention kalau again I'm not going to talk to much of a oke sekarang kita sudah punya parameter yang menggambarkan perilaku konsumen transportasi umum dan yang kita mau coba lakukan sekarang bisa kita gambar apa manifestasi dari presence itu terhadap jaringan network yang optimal oke untuk itu kita memulai dengan apa sih canvasnya kita mau gambar di mana yang kita mau gambar adalah kita mau gambar ini di greater chakra oke jangan boleh tambah ini gambar ini kita lihat bahwa ada titik-titik dan besar titik itu menggambarkan populasi itu adalah 2 x 2 km square grade sehingga kita punya basically 1536 titik-titik yang bisa jadi possible jadi kalau Anda gambar titik-titik itu garis-garis ada 1535 kemungkinan garis yang Anda bisa hubungkan dan kita menghitung berapa best between each grid seperti yang Anda bayangkan kalau Anda punya 1536 garis yang bisa Anda gambar maka Anda kemungkinan konfigurasi jaringan canvas itu luar biasa besar right we're gonna get get that get back on that issue tapi sekarang yang ingin kami lakukan adalah bagaimana kita mengoptimisasi dengan asumsi bahwa kita punya 1500 bus yang kita mau alokasikan kita udah punya welfare function-nya yang tadi kita estimasi di step kedua dengan parameter-nya dan kita mau mengalokasi berapa banyak bus berapa banyak station dan shape shape-nya itu seperti apa seperti yang tadi saya sudah bilang kita punya 1536 garis yang perlu digambar ada begitu banyak kemungkinan yang mungkin jadi agi matematika ada yang namanya traveler salesman problem dimana kalau kita berusaha menggambar titik-titik terpendek dari banyak titik itu susah sekali karena konfigurasinya sangat banyak sekali secara analisis susah sekali disolve sebagai matematik sebagai mathematician tapi mungkin secara algoritm bisa disolve right dan ini that's what we're trying to do kita berusaha menggunakan algoritm dan simulasi untuk berusaha mencari beberapa opsi bentuk jaringan yang maximize net fail welfare berdasarkan fungsi yang sudah kita kalkulasi fungsi ini sedikit kayak magic okay so I'm going to assume bahwa ada miracle and our results happen but basically what the miracle that I'm talking about adalah kita masukin ini dalam simulasi dan mencari potensi potensi mencari berbagai bentuk jaringan yang mungkin yang memaksimalkan welfare yang sudah kita diselesaikan sebelumnya apa yang kita kita pelajari pertama kalau kita melihat gambar ini ini adalah gambar network transkata yang sekarang ini baik diantinan diantinan oke disini yang menarik adalah bahwa ada kecenderungan untuk konsentrasi bus di city center jadi kita melihat misalnya gambar yang sebelah kanan ini adalah arrival rate bus-bus itu kita melihat bahwa yang makin tebal itu berarti arrival rate-nya makin pendek itu berarti waiting timenya sangat rendah kita melihat banyak sekali waiting time sangat rendah di tengah tapi begitu kita sedikit keluar dari jaringan maka waiting timenya itu bisa 10 menit ini menunjukkan bahwa desain yang sekarang cenderung berusaha melayani banyak yang di tengah at the cost of orang yang sedikit menjauh dari ini adalah gambar salah satu contoh network yang kita generate dari optimal algorithm yang kita temukan disini adalah pertama network itu cenderung lebih terpencang jadi dia lebih lebih menyebab dan kalau kita lihat arrival rate di sebelah kanan lebih sedikit garis-garis yang terlalu tebal menunjukkan bahwa konsentrasi yang banyak sekali bersih sana tapi terlihat bahwa ada kecenderungan untuk banyak garis yang relatif lebih tebal yang menjauh ke luar jadi ini bisa dibayangkan bahwa ini in part karena kita melihat bahwa kalau orang peduli wait time maka menyebabkan wait time itu mungkin bisa meningkatkan ridership oke sebelum ada yang mengkritik bahwa Transjakarta kenapa gak ikutin aja gini ini saya perlu menjelaskan bahwa ada caveatnya adalah bahwa analisis yang kami lakukan ini tidak memperhitungkan political constraint dari Transjakarta misalnya bahwa daerah di luar DKI tidak mau untuk mensubsidi atau membayar pembangunan DKI jadi kami membiarkan ini semua jalan sorry oke Aryan bisa mulai wrap up ini kita ngasih unjuk kalau kita melakukan 200 kali apa yang terjadi antara optimal dengan current network dan intinya adalah kita akan menemukan bahwa yang optimal itu cenderung punya banyak lokasi yang lebih punya akses ke bus location more location pairs yang akan terkoneksi dan kalau kita melihatnya dari sisi orang lebih banyak orang yang akan punya akses ke bus jadi itu basically sort of like apa yang bisa kita estimasi dan kita juga bisa melihat ridership dan lain sebagainya and that's the in general hasilnya ini summary aja bahwa hasil yang kami dapatkan essentially bilang bahwa konsumen transportasi umum tidak menyukai wait time dan itu punya implikasi tentang bagaimana bentuk network yang harus diperlukan that's it oke terima kasih banyak Arya presentasinya pada saat pertama kita membaca paper ini ini paper yang kelihatannya agak susah untuk dibaca namun ternyata bisa dijelaskan dengan cukup baik tapi tentu masih banyak pertanyaan baik klarifikasi maupun juga implikasinya dari paper ini silahkan kita mulai seksi Q&A bisa raise hand untuk lalu saya kami unmute atau menuliskan pertanyaan di Q&A kita sekarang sudah ada satu pertanyaan dari Sandi please Sandi silahkan kami akan langsung pertanyaan di mana thank you Pak Firman halo Arya presentasinya menarik jadi saya punya tiga pertanyaan sebenarnya jadi pertanyaan pertama itu apakah model estimasi dampaknya ini itu sudah memasukkan faktor antisipasi jadi kalau misalnya gampangnya kalau misalnya ada pengumuman TJ bilang bahwa ada ekspansi di jalur sana apakah modelnya mengakomodasi hal itu model estimasi dampak ekspansi tadi itu yang pertama yang kedua itu kan sebenarnya kalau kita lihat TJ ada dua tipe ya jadi orang yang memang rutin jadi misalnya rumahnya di misalnya di mana ya di Cinere gitu terus dia memang routinely travel ke misalnya pusat Jakarta gitu dengan orang yang dia sebenarnya itu random aja gitu karena ada sesuatu dia travel dari barat ke timur gitu nah untuk orang yang rutin ini kan dia punya learning proses yang beda ya dengan orang yang yang random aja gitu travel apakah proses learning ini tuh akan mempengaruhi gimana nanti si optimal networknya ini didesain terus yang ketiga itu sebenarnya apakah dari beberapa skenario ini sebenarnya Arya dan teman-teman udah apa namanya melakukan analisis simulasi yang mengasumsikan budgetnya netral gitu jadi kan kalau misalnya nambah rute gitu itu kan mungkin budgetnya beda gitu dibandingkan misalnya dengan intervensi yang lain itu aja pertanyaan saya thank you oke Arya sebelum dijawab kita bisa lanjut ke pertanyaan dari YSI kalau YSI akan menanyakan secara langsung atau tidak atau silahkan jawab dulu Arya ntar ini kita akan tanya apakah YSI nanti mau nanya langsung please Arya belum dijawab sendiri menjawab Sandy dari segi antisipasi kalau kita melihat gambar ini sih kelihatannya bukan anticipation effect jadi cara kita jadi kalau kita melihat bahwa anticipation effect kemungkinan dia akan dip either dia dip terus naik atau dia jump terus turun gambar-gambar yang hasil estimasi ini menunjukkan bahwa kelihatannya ini is not quite anticipation effect kedua dari segi orang yang learning sebenarnya yang yang kita berusaha capture itu bayangkan bahwa kita punya estimasi untuk untuk masa lalu gitu ya apapun motivasi orang mengambil keputusan di masa lalu itu kita berusaha ambil rata jadi jika orang di masa lalu itu mayoritas mengambil keputusan dengan learning maka kita kan estimasi itu ya coefficient di first stage di first stepnya itu maka model yang kita kita masukkan itu matching perilaku itu modelnya relatively parsimonious bahwa dia cuma mengestimasi praktis 7 coefficient sehingga in that sense kita tidak specifically meng-address learning tapi kita berusaha untuk melihat dalam parsimonious model behavior itu bisa gak kita actually match dengan behavior yang kita lihat empirically di data I don't know if I answer your third question Sandy oke bisa dilanjutkan kemudian nanti kalau masih ada yang belum jelas saya akan lanjut membacakan pertanyaan dari Yesi dia minta pertanyaan dibacakan apakah dalam studi ini sudah memperhitungkan juga kebijaksaan ganjo genap jadi studi ini sudah meng-incorporate ganjo genap atau tidak lalu terkari dengan utility bagaimana dengan keamanan penumpang saat berada di dalam bus gimana Arya oke untuk yang pertama saya mungkin gak menjawab langsung karena estimasi ini memperhitungkan hanya sejauh dimana kebijakan ganjo genap itu mendorong orang untuk masuk atau keluar dari sistem TJ sistem Transjakarta jadi karena itu di estimasi diperiode dimana ganjo genap sudah diintroduce kita mengambil you can think of it as sort of like average effects across periode dimana itu tidak berlaku dan berlaku jadi in a way sudah diinkorporasi ketika kita mengekstimasi yang estimasi-estimasi di langkah pertama tentang dampak dari efek satu dan tipe dua apakah kenyamanan di dalam bus sudah dimasukkan jawabannya secara tidak langsung iya jadi kalau kita lihat pendekatan estimasi kita estimasi event dimana terjadi perubahan travel time travel time itu adalah seberapa lama kamu berada di dalam bus terus kita berusaha match behavior kenyamanan di dalam travel time itu dengan 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 mengestimasi koefisien travel time jadi travel time itu kalau orang sangat tidak nyaman di dalam bus maka dia parameter travel time nya itu akan sangat tinggi mereka sangat benci sekali jadi mereka merasa bahwa utility mereka akan kurut sekali dan itu diinkorporasi dalam atau dimasukkan ke dalam disutility dari travel time i think that should answer oke terima kasih Arya sekarang saya akan minta Pak Satya Pak Kirti untuk menunjukkan pertanyaannya tapi sebelumnya saya akan bacakan dua pertanyaan dari audience yang pertama dari Puan Hacim ingin bertanya apakah make sense untuk membuat estimasi model ini dengan memikirkan profit TJ lalu dari Owen Poger tentang waktu dan sulitnya jalan kaki kalau terapakah itu diperhitungkan itu dikollek dulu Arya nanti dijawab tapi sekarang saya persilahkan untuk Pak Satya Bekerti untuk menanyakan pelayanan langsung ya selamat pagi terima kasih presentasinya sangat menarik eh ada satu pertanyaan dan beberapa saya rasa komentar terhadap hasil simulasinya eh kita melihat hasil simulasinya tadi mungkin karena pakai grid ya saya rasa seberapa realistik itu ya masih bisa sangat dipertanyakan karena toh memang ketika memang biaya infrastruktur tidak cukup eh tidak besar untuk expanding route tapi lebar dan kepadatan jalan akan harus masuk ke pertimbangan untuk ekspansi route mengikuti simulation hasil simulation itu dan mungkin yang saya agak ganjil dengan hasilnya adalah tidak dipertimbangkan travel time at the extreme misalnya saya di Jakarta Timur saya dari Yawang Mangun saya mau ke Kelapa Gading itu bisa ya cukup dekat lah tapi kalau misalnya saya harus transfer ke Harmony di Jakarta Pusat untuk hanya Kelapa Gading itu tidak terlalu welfare maximizing kalau misalnya saya harus ke Jakarta Pusat dulu untuk transfer yang lain adalah aspek yang saya rasa belum di capture di model tapi mungkin tergantung data ya bahwa transport ini kan connecting activities ya bahwa dari residens mungkin ke tempat kerja atau ke tempat aktivitas-aktivitas yang lain bahwa land use yang dikoneksikan oleh transportasi ini tidak masuk dalam pertimbangan model Anda tetap saya melihat hasilnya bagus tapi mungkin kesimpulan yang bisa kita dapat adalah welfare maximizing itu tidak se-straightforward itu masih banyak aspek lain yang perlu dipertimbangkan di modelnya tapi pertanyaan saya adalah di hasil simulasi Anda ini memperluas jangkauan networknya tapi waiting time-nya yang kita bisa lihat ada banyak 30 detik di daerah Jakarta Pusat tapi kemudian menipis kemudian waiting time-nya meningkat ini kan Anda waiting time-nya meninggi pertanyaannya adalah kemudian orang kalau kita lihat di Eropa orang mungkin 15 menit tidak masalah tapi yang jadi pertanyaan saya waiting time yang orang tidak suka adalah waiting time atau uncertainty-nya apakah 15 menit tidak masalah terima kasih silahkan Arya jadi dua pertanyaan dari Emanuel Satya Pakerti dan dua pertanyaan dari yang di Q&B jadi saya beringat pertanyaannya Sandy dan ini terkait juga dengan pertanyaan Pak Wan Hashim tentang estimasi moda dengan masukkan profit mungkin pertanyaan Sandy adalah ini apakah ini cost neutral jadi kita dalam optimisasi optimisasinya itu kita memfix memfix infrastructure kita memfix 1500 best-nya juga memfix infrastructure cost-nya jadi in a sense between comparison di dalam optimisasi itu cost neutral tapi kita kita gak punya actual kita gak punya cost mungkin berhubungan dengan pertanyaan tadi soal apakah realistik dibandingkan dengan actual cost buat jalan kita gak punya cost membuka rute marginal cost membuka rute jadi in the scene realistic in a way bahwa kita membuat comparison antara apple to apple ketika melakukan simulasi tapi mungkin tidak exactly mengincorporate the actual value misalnya buka jalan di menteng jauh lebih mahal dari buka jalan di whatever apakah membuat estimasi membuat estimasi modal dengan memasukkan profit TJ jadi itu kelihatannya bukan pertanyaan riset yang kita coba jawab disini tapi idenya kan kalau kita mau optimisasi kita memaksimalkan jumlah pelanggan dengan cara membuat network yang lebih kondusif untuk orang ikut dan indirectly itu mestinya memaksimalkan profit TJ jadi in a way that's sort of like indirect result dari sebanyak-banyak mungkin pengguna apakah ada perhitungan tentang waktu dan sulitnya jalan kaki dari dan ke halter enggak jadi kita hanya bisa mendapatkan kita bisa men-trace movement orang kalau dia masuk ke dalam sistem Transjakarta sampai dia sampai di tujuan jadi kita enggak tidak meng-incorporate misalnya seberapa jauh rumahnya dia dari jalan ke origin dan lain sebagainya kita mempunyai origin fix effects itu berusaha buat mengabsorb beberapa aspek dari ini tapi tidak entirely bisa menangkap kesulitan berjalan oke now sekarang directly untuk yang beberapa pertanyaan ini apakah realistik dari segi enggak mengikut sertakan misalnya the real cost of buka jalan saya mungkin mesti klarifikasi dulu bahwa network yang jangan take the simulated network too seriously in a sense bahwa itu adalah network yang harus di path itu adalah the exact network yang harus diikuti oke jadi mungkin yang bisa di di pelajari dari sini adalah bahwa kalau kita melakukan repetisi network repetisi simulasi berkali-kali kita akan melihat bahwa ada kecenderungan untuk berusaha mengekspan network itu sehingga menyebar waiting time dari yang terkonsentrasi minimal di center untuk lebih menyebar terlalu terkait dengan pertanyaan ini tapi kan orang enggak suka waiting time kenapa malah dibikin jadi lebih lama dan jawabannya adalah kalau kita hanya terkonsentrasi di beberapa daerah ketidaksukaan orang dari waiting time membuat mereka yang dari luar bahkan tidak mau masuk sama sekali ke dalam sistem ketika kita menyebar ini mungkin kita kehilangan orang yang peduli 30 detik tapi mungkin orang yang peduli 30 detik itu enggak keberatan dengan 1 menit tapi sementara itu kita mengorbankan daerah lain dimana mereka jadi 10 menit waiting time jadi dan tidak mudah buat secara secara manual bilang bahwa oke kita kita pindahin aja dia dari sini ke sini karena perhitungan itu ada trade off trade off antara desain yang ini mengurangi waiting time tapi meningkatkan travel time dan lain sebagainya jadi itu penjelasan kenapa kelihatannya bahwa dari ada yang tinggal 30 detik di network yang diusukan secara optimal itu disebar agak keluar dari central of the city oke tentang travel time at the extreme in terms of transfer klarifikasi aja bahwa parameter itu sudah masuk dalam waiting time jadi dalam satu transfer ketika ketika seseorang itu pindah ke bus lain dan dia harus menyebut itu semua dihitung di data sebagai waiting time jadi cost transfernya itu hanya ketidaknyamanan proses men-transfer itu sendiri jadi itu sudah masuk dalam parameter perhitungan kami masukkan dari Lama I hope that answers oke terima kasih Arya sebenarnya waktu kita sudah habis mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum dijawab tapi ada satu pertanyaan yang saya rasa sangat bagus sebagai penutup dari ASI Halemuan yaitu bagaimana penelitian ini mempengaruhi rencana mereka so ya gimana oke itu pertanyaan yang bagus sekali jadi jadi ini sebenarnya ada dua pertanyaan apa pertanyaan DJ membangun jaringan dan bagaimana penelitian yang pengaruhi rencana pertanyaan yang pertama itu sesuatu yang kami masih berusaha buat galing lebih dalam karena kelihatannya jawabannya gak seterhana kami berusaha untuk lihat-lihat di masa lalu ada kelihatannya ada keputusan-keputusan yang path dependent karena ketika mereka membetul jaringan ini juga berurusan dengan asosiasi pemilik angkutan dan sebagainya jadi ada negosiasi di sana bagaimana penelitian memperanggai rencana mereka ini sesuatu yang kita masih mau eksplor ke depan karena mereka sudah mendengar presentasi ini dan mereka sangat responsif terhadap ini tapi mereka sendiri punya banyak constraint yang di luar mereka mereka punya constraint yang datang dari dinas constraint yang mungkin sipansi politis tentang ada jalur yang dianggap penting dan harus diguka dan lain sebagainya tapi mereka sangat responsif orang-orang di sana orang-orang yang sangat mengerti dan saya sangat respect sangat mengerti tentang public transport urban transport dan mereka tahu bahwa kalau ada aspek yang bisa dimodify it's worth trying and worth doing I think mungkin itu jawaban yang tidak menjawab cukup menjawab dan cukup diplomatis terima kasih banyak oke dengan ini kita selesai forum kebijakan pembangunan hari ini terima kasih banyak Arya atas presentasi terima kasih banyak para partisipan atas pertanyaan dan diskusinya saya akan kembalikan forum ini ke Lydia terima kasih terima kasih sekali lagi Mas Arya apalagi ini jam 10 malam ya di tempatnya saya tidak akan berlama-lama silakan hadiri FKP minggu depan saya akan tampilkan acaranya terima kasih semua terima kasih selamat menikmati